Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Don't forget to be yourself because that is beauty and simplicity Kali ini kamu udah tau dong aku mau ngapain Bener banget, aku kali ini mau review Lebih detail mengenai Wardah Lining Face Toner Lanjutan dari video yang sebelumnya Karena di video yang sebelumnya aku lebih fokus Untuk membahas keseluruhan dari produk Rasanya di aku seperti apa Hasilnya seperti apa Tapi di video kali ini aku mau review lebih detail Apa aja sih pandungan yang ada dalam Wardah Lining Face Toner dengan formula baru ini Dan aku akan tunjukin juga pada saat aku memakai ini Nah langsung aja aku mulai dari atas dulu Aku akan bacain Wardah Skin Innovation Lightning Face Toner Advanced Niacinamide dan pH Balance Formula Toner dengan formula pH balance yang menyegarkan Sekaligus mempersiapkan dan menjaga keseimbangan pH alami kulit untuk membantu penyerapan produk selanjutnya Dikombinasikan dengan Advanced Niacinamide yang bantu kulit tampak lebih cerah bercahaya dengan pemakaian teratur Gunakan rangkaian Wardah Lightning Series untuk hasil kulit cerah yang lebih optimal dan cocok untuk semua jenis kulit Klaimnya dia adalah Advanced Niacinamide ya Jadi kita akan cek di urutan keberapa si ingredients Niacinamide itu berada Dan ternyata teman-teman Niacinamide ini ada di urutan ingredients yang kelima dari atas Jadi bener banget kalau si toner ini mengandung Niacinamide yang lumayan advanced Jadi aku setuju banget klaimnya dia bener banget Dan setelah dipakai juga rasanya melembabkan banget Dan aku juga akan bacain ingredients 5 teratas ya Nah jadi yang pertama dia ada aqua ya Aqua semacam bahan dasar dalam pembuatan toner ini Karena dia kan water-based ya, cair Jadi emang bener kalau misal aqua jadi bahan utama pembuatan face toner ini Nah yang kedua ada ingredients 3-Tenalamin Aku nggak tahu cara bacanya gimana ya 3-Tenalamin dari websitenya Alodokter Jadi dia tuh suatu bahan yang fungsinya itu mengatur pH Namanya juga toner, dia ada pH balance formulanya Terus selanjutnya dia ada glycolic acid dimana dia masih satu keluarga juga sama AH Atau alpha hydroxy acid itu Dia adalah semacam exfoliating agent yang bisa bantu bikin kulit kita itu bisa beregenerasi lebih gampang gitu loh Kalau misal kita pakai itu secara rutin itu kulit kita bakalan lebih gampang untuk cerahnya gitu Karena kalau misal ada bikas jerawat yang hitam Kalau kita bantu dengan meregenerasi kulit kita dengan cepat Si bikas jerawat itu bisa gampang hilangnya Terus selanjutnya yaitu ingredients keempat ada phenoxyethanol Dan ingredients yang kelima ada niacinamide Dimana niacinamide ini udah terkenal banget Bagus untuk nyerahin kulit Cuman aman juga di muka yang berjerawat Karena dia nggak bikin iritasi Jadi yang aku ketip dari websitenya editorial.femaledaily.com Dia itu fungsinya meredakan kemerahan pada kulit tanpa bikin kulit kering Terus dia juga melembabkan Tapi nggak memicu timbulnya minyak yang berlebih pada kulit kita Jadi aman banget kalau misal kita pakai di kulit yang oily dan acne prone Karena kulit aku pribadi juga seperti itu Untuk klaimnya sih aku juga setuju banget Dia klaimnya nggak udah muluk-muluk yang harus cerah dalam sekali pakai gitu Enggak Terus dia juga cocok untuk semua jenis kulit Jadi formulanya emang formulaskan aman untuk semua jenis kulit Jadi kamu punya kulit apapun Kalau mau coba kamu bisa banget cobain Karena pakenya tuang pada kapas Usap lembut tepuk-tepuk merata kepada seluruh wajah dan leher Yang telah dibersihkan dengan cleanser Jadi aku sih kadang pakai si toner ini Aku biasa juga langsung aku tuangin ke tangan Dan aku langsung tepuk-tepukin ke muka Tapi kadang juga aku pakai kapas juga Tergantung kebutuhan aja Kalau misal aku ngerasa kulit aku lagi butuh pembersihan yang ekstra Setelah facial wash ataupun facial scrub Aku pakai yang pakai kapas Mungkin setelah misalnya kayak makeup lebih tebel gitu Biar dia ada efek membersihkan yang lebih ekstra Cuman kalau aku ngerasa kulit aku lagi bersih-bersih aja Nggak pakai makeup Dan di rumah aja aku juga biasanya langsung tepuk-tepukin aja di kulit muka Biar dia tuh nggak mubazir Kalau misal produknya kebuang ke kapasnya Dia ini juga mengandung Ulva Lactuca Extract Dimana dia itu adalah nama latin dari ganggang hijau Yang biasa kita sebut dengan spirulina juga Terus dia juga mengandung Glyceriza glabra root extract Atau nama lain dari licorice Jadi licorice ini merupakan akar dari tanaman Glyceriza glabra Terus dia juga mengandung Tosoferil Acetat Betulnya Tosoferil Acetat ini merupakan vitamin E ya Dimana dia udah terkenal banget Dia jaman dahulu Kalau udah nggak tau jaman batu Vitamin E ini bagus banget untuk kulit Dia bikin lembab juga Fragrancenya disini juga lokasinya Di ingredients nggak begitu tinggi Jadi kamu yang punya kulit sensitif Nggak perlu terlalu khawatir Kalau dia fragrance-nya terlalu kuat Dan waktu dicium juga Dia juga wanginya enak Masih sopan banget nyentuh hidungnya Jadi nggak nyeng-nyengat banget gitu Karena emang fragrance-nya ini terletak pada Ingredients nomor 4 dari bawah Dimana itu menandakan bahwa Fragrancenya si Face Toner ini Itu sedikit banget teman-teman Dia itu netonya Satunya 125 ml Which is untuk ukuran toner Itu menurut aku juga udah banyak Udah cukup Standar banget Tergantung pemakaian juga Kalau misalnya kamu sering pakai Bisa sekitar 1 bulanan Kalau misalnya kamu jarang pakai Juga bisa hampir 2 bulanan juga gitu Terus disini juga ada keterangan BPOM-nya Lengkap dengan nomor BPOM Terus ada batch number Sama ada tanggal kada luarsanya juga Terus di bagian sebelah sini Dia juga ada tulisan Dermaturgically tested Wardah Skin Innovation Dan 0% Alkohol Jadi menurut klaimnya Si Wardah Lightning Face Toner ini Dia nggak mengandung alkohol That's why Kenapa dia bisa cocok Untuk semua jenis kulit Gimana sih rasanya Aku pakai toner ini Menurut aku Dia tuh lebih melembabkan ya Toner yang bukan Bikin kering banget Jadi dia Selain menyeimbangkan pH Setelah kita mencuci muka Dia juga Bikin muka kita lebih lembab Lebih plumpy Dan lebih kenyal gitu Pas kita pegang Setelah pakai face toner ini Jadi lebih enak Penyerapan skincare yang selanjutnya Jadi bener banget Aku juga suka Sama face toner ini Jadi Kalau kamu mau coba Boleh banget sih ini Karena cocok juga Untuk semua jenis kulit Kalau untuk efek mencerahkannya Kita nggak bisa langsung Ngelihat sekaligus Pas kita pertama kali pakai ya Apalagi kalau misalnya Kita punya bekas jerawat yang hitam Berharap langsung hilang Pakai face toner ini Aku rasa itu nggak mungkin ya Kecuali kalau kita Makainya ini Rutin Kita makainya sabar Itu insyaallah Dia bisa menunjukkan Efek mencerahkan Yang nyata Sesuai dengan Anjuran yang terdapat disini Dengan pemakaian teratur Segitu dulu review dari aku Mengenai Wadah lining face toner Formula baru ini Semoga review ini membantu Jangan lupa linknya Kalau misalnya kalian suka Sama videonya Subscribe juga Bagi yang belum subscribe Bye I'll see you on next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa